Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Insight Jember berikut ini Segment ketiga dari latihan TPS Soal dari Zeniora Education Ada 30 soal Ya di 2 video yang pertama 1-10, 10-20 Sekarang berarti 21-30 Oke Ya soalnya Woi ini soalnya kelihatannya kok Seperti ini Soalnya banyak sekali Jika 10 lingkaran di atas memiliki jari-jari yang sama Yakni 10 cm Maka berapakah luas total dari Darah yang dihasil Oh begitu Ini kalau dihilangkan dipindah ke sini Ini dihilangkan dipindah ke sini Dan ini dihilangkan Dipindah ke sini jadilah 1 lingkaran penuh Nah 1 lingkaran penuh ini Luas total yang ditanyakan Luas adalah PR kuadrat Sama dengan P nya adalah tetap P R kuadrat nya adalah 10 kuadrat 100 P Wah ternyata mudah guys 100 P Kita lanjutkan soal berikutnya Oke If dollar is defined For all numbers of x and y To be Eh To be x dollar y Equal to Nah ini Ya X di dollar sama y Menjadi seperti ini Nah 2 dollar 1 dulu Dihitung 2 dollar 1 berarti 2 itu x nya berarti ya Ini x nya ini y nya Berarti gitu ya Berarti 2 kuadrat Dikurangi 2 x 2 x 1 Ya Nah Seperti ini Berarti 4 dikurangi 4 sama dengan Lu nul Nul ya Nul Kalau 4 di dollar sama nul 4 di dollar sama nul Ini akan menghasilkan 4 kuadrat dikurangi 2 x 4 x nul Ya 16 Jelas Jelas ini Ternyata tidak susah Nomor 23 Landmower Ini adalah rumput Ini pemotong Duh nambah Kosa kata baru lagi Landmower Adalah pemotong rumput Landmower is initially listed at full price P Ini harganya P Kalau beli Mula-mula It's the ticket list A discount Of the percent Of full price Disconnya adalah D Disconnya D The item is placed in extra discount Location where all price are listed being Discount E percent Of The already discount ticket price Sudah didiscount Didiscount lagi If In term Of B D E With discount D and E Express to the percent What is the formula For the amount of You Charge At the register Oke Jadi Harga Setelah didiscount D Harga setelah didiscount G Anggap saja Harga awal Saya tulis H Harga awal Ini Akan Merupakan Harga mula-mula Dikurangi Harga mula-mula Dikalikan Persentase Persentase dari diskon Ya PD Oke ya Ini adalah persentase dari diskon Kemudian Ini boleh ditulis P Dalam kurung Satu Min D Nah Harga ini Didiscount lagi Menjadi harga E Oh Q Harga Q Setelah ditaruh Di tempat ekstra Ya Harga Q Adalah Harga Dikurangi Harga Dikali Persentase Discon Discon Ekstra Yaitu E Ya Maka Ini nanti Akan menjadi H Dalam kurung Satu Min E Padahal H adalah P Satu Min D Maka P Satu Min D Dikalikan Satu Min E Seperti ini Loh Kok tidak ada Ya Apa yang terjadi Ya Oke Satu Min D Oh Ini dalam With discount D Express in Persent D Persent Harusnya D gitu Aja Seratus Seratus P Dikali Satu Min D Satu Min E Seratus Kali P Oh Karena Q Di What is The formula For the Amount Q Dalam Persent Oh Berarti Dikalikan Seratus Ini kan Ini Ini Express In Persent Dinyatakan Dalam Persent Maka Harus Dikalikan Seratus Hasilnya Dikalikan Seratus Maka Hasilnya Nanti Dinyatakan Dalam Persent Persent Kan Perseratus Perseratus Kali Seratus Jadi Ini Adalah Yang Benar Yang B Ya Oke Jadi Seratus Dikali P Ya Dikali P Terus Dikali Satu Min D Dikali Satu Min E Oke Sudah Ketemu Jawabannya Kita Wow 24 Ya Ini Iklannya January Education Perhatikan Gambar Di Berikut Ya Gambarnya Seperti Itu Pada Diagram AB AB Sejajar Dengan EH Mana AB AB Sejajar Dengan EH Sejajar Ya Kemudian Wah Ini Ada Perlihatkan sedikit Gini Saya Geser Sedikit Sini Ini Ke atas Sedikit Biar Kita Kelihatan Semuanya Oke Ini ya Atau ini Saya naikkan Ke atas Sedikit Biar Enak Biar Kalian Juga Bisa Lihat Ininya Sedikit Dipepetkan Gini Nah Kurang Mepet Masih Bisa Agak Saya Gini Kan Oke Nah Lebih Enak Kan Oke Pada Diagram Diatas AB Sejajar Dengan EH AB Sejajar Dengan EH Oke BD Sejajar Dengan FH BD Ya Dengan FH Jadi Ini Sejajar Kita Kasih Dua Panah Ini Sejajar Dengan Ini Oke Dan Juga AB Sama Dengan BC AB Sama Dengan BC AB Sama Dengan BC Oh Panjangnya Sama Ini Panjangnya Sama Oke Dan Juga AB Sama Dengan BC Ya Dan EF Sama Dengan EH EF Sama Dengan EH Panjangnya Sama Dengan Ini Ya EF Sama Dengan EH EF Sama Dengan EH Oke Jika EC G 70 Derajat E E GC Ini Adalah 70 Derajat Oke 70 Derajat Maka Sudut D Adalah Yang Ditanyakan Adalah Sudut Saya Gunakan Biru Sudut D Ini Yang Ditanyakan Wow Oke Why not Oke Sudut D Yang Tanyakan Ya Merepotkan Juga Ini Oke Kalau Ini 70 Ya Ini Sejajar Ini Sejajar Dengan Ini Kalau Ini 70 Kalau Ini Saya Kasih Garis Bantu Kesini Disini Juga 70 Berarti Disini Juga 70 Disini 70 70 Disini Juga 70 Ini Sama Kaki Kalau Disini 70 Disini Juga 70 Oke Saya Pake Warna Coklat Sekarang Kalau Gitu Disini Juga 70 Ya Disini Juga 70 Warna Tetap Ini Aja Biru Ini Juga 70 Terus Apalagi Yang Ditanya Sudut D Terus Kalau Ini Sama Ini Sama Kita Intinya Sudut Coklat Disini Harus Sama Dengan Sudut Disini Karena Sama Ini Bukan 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 Sudut Ini Sama Dengan Sudut Ini Yang Sama Kan EF Dengan EH EF Dengan EH Sudut Ini Sama Dengan Sudut Ini Gambarnya Aja Tidak Sama Tapi Sebenarnya Sama Karena Keterangannya F Sama Dengan EH Oke Kalau Gitu Kita Harus Mencari Ini Sudut EH Ini Karena Ini Dan Ini Sejajar Itu Akan Sama Dengan Sudut Ini Sudut Ini Sama Dengan Sudut Ini Ini Keduanya Kan Sebentar Ini Satu Panah Ini Satu Panah Ini Kan Sejajar Terus Ini Dua Panah Ini Dua Panah Juga Sejajar Artinya Sudut Coklat Ini Sama Sudut Ini Sama Sama 70 Tambah 70 Adalah 140 Ya Kalau Ini Sebesarnya 180 Dikurangi 140 Jadi 40 Berasar Ini 40 Maka Besar Ini Juga 40 Besar Ini Juga 40 Kalau Ini 40 Tambah 800 Eh 80 40 Tambah 40 80 Berarti Ini 100 Kalau Ini 100 Berarti Disini Adalah 80 Kan Lurus 180 Ya 80 Ya Ini 70 Tambah 80 150 Tambah 70 Biasanya Kalau Berhadapan Gitu Ya Enggak Mesti Juga Enggak Mesti 180 Tapi Kalau Segi 4 Itu Total Itu 360 Ya 360 Jadi Kalau 360 Dikurangi 140 Dikurangi Dikurangi Eh Dikurangi 360 Dikurangi 140 Dikurangi 80 140 Ya Ada Jawaban 140 360 Eh Kalau Segitiga 180 Kalau Segitiga Tidak Selalu Tidak Selalu Tidak Selalu Bisa Saja Segitiga 4 Itu Ini Tidak Selalu Tidak Selalu Mungkin Ini 140 Atau Ini 70 70 Ininya Saya Cari Kecebangunan Yang lain Coba Kalau Tidak Ada Mungkin Saya Lewatin Dulu Aja Ini Ya Sudut Yang lain Semua Sudah Ketemu Ininya Yang Belum Cluenya Dimana Ini Sejajar Dengan Ini Oh I Got It Ya Karena Ini Sejajar Dipanjangkan Bukan Itu Ini Dipanjangkan Ini Dipanjangkan Kalau Ini Dipanjangkan Ini Dipanjangkan Ya Dipanjangkan Sudut Ini Akan Sama Dengan Sudut Ini Karena Ini 40 Berarti Ini Harusnya Adalah 180 Kurang 40 140 Benar 140 Ini Harusnya 140 Tidak Ada Jawabannya Berarti Ya Saya ulang Dari Awal Jadi Harusnya 140 Ya Benar Tadi 190 Harusnya Sayang Tidak Ada Ya Nah Disini Angkanya Kecil Saya ulang Lagi Ya Biar Clear Semuanya Dari Diagram Datas AB Sejajar Dengan EH AB Dengan EH Disini Saya coret AB Disini Adalah Sejajar Dengan EH Berarti Ini Satu Panah Oke Clear BD Sejajar Dengan FH BD Dengan FH Kita Lihat BD BD Dengan FH Oke Clear Ya Dan juga AB Sama Dengan BC AB Berarti Ini Sekitiga Sama Kaki EF Sama Dengan EH F Sama Dengan E Ke H Ini Juga Sekitiga Sama Kaki Kalau Sekitiga Sama Kaki Sudut Ini Dan Ini Harus Sama Sama Kaki Sudut Ini Dan Ini Harus Sama Yang Tanya Sudut D Yang Diketahui Yang Pertama Adalah EGC Adalah 70 Disini Yang Diketahui Pertama Yang Merah Itu Kalau Ini 70 Ya Kita Lihat Garis EH Dengan Garis AB Sama Kalau Sama Disini 70 Disini Harus 70 Kan Gitu Kan Sama Sama 70 Kalau Disini 70 Disini Juga 70 Karena Ini Sekitiga Sama Kaki Kakinya Yang Sama Adalah Kaki Yang Ini Dengan Yang Ini Maka Ini Juga Harus 70 70 Tambah 70 140 Tambah 40 Jadi 180 Pas Ya Kalau Ini 40 Karena Disini Adalah Sejajar DB Sejajar Dengan FH Maka Disini 40 Disini Juga 40 Ya Ini Dengan Perpanjangan Ya Dengan Perpanjangan Ini Adalah Sejajar Garisnya Oke Ini Sejajar Ini Sejajar Dengan Ini Sejajar Dengan Ini Ya Pasti Menghasilkan Sudut Yang Sama Keduanya Ini Sejajar Oke Kemudian Kemudian Kalau Ini 40 Ini 40 Karena Segitiga Sama Kaki Ya Kalau Ini 40 40 Kan 80 Berarti Ini Harus 100 Kalau Ini 100 Ini Harus Eh Wait a minute Ini Harus 80 Kalau Ini 80 Kita Pake 40 Tadi Karena Sejajar Mana Ini Kalau Ini 80 Ya Terus Kemudian Kalau Kita Perpanjang Saya Perpanjang Pake Hitam Sekarang Nah Ini Kalau Saya Perpanjang Ya Sudut Ini Kan 40 Kalau Ini 40 Maka Ini Adalah Garis Lurus Toh Nah Ini Pelurusnya Harus 140 Karena Kalau 140 Tambah 40 Kan 180 Nah Sudut Ini Itu Pasti Sama Dengan Sudut Ini Karena Ini Sejajar Dengan Ini Ya Ini Sejajar Dengan Ini Disini Garis Sudut Ini Pasti Sama Ini Sadab Namanya Sudut Sadab Ya Jadi Jawabannya Tidak Ada Harusnya Adalah 140 Oke Kecuali Ada Kesalahan Data Disini Warna Adanya Janggal Disini Sekitiga Sama Kaki Kok Gini Misalnya Ini Salah Ketik Misalnya Ini Asumsi Salah Ketik Saya Pake Ungu Kalau Dari Gambar Yang Sama Ini Dengan Ini Misalnya Ini Sama Ini Sama Berarti Kita Tadi Tern Disini 40 Disini Dapat Dari Ini Sama Ini 40 Kalau Ini 40 Harusnya Ini 40 Ya Kalau Ini 40 Disini 40 Disini Yang Misalnya Disini Yang 40 40 Disini 40 80 Berarti Ini Harus 100 Disini Harus 100 Kalau Disini 100 Kalau Ditambahkan 40 Tambah 40 Tambah 100 180 Karena 100 Ini Harus 80 80 Kalau Ini 80 Disini Juga 80 Ini Pantes Gambarnya 80 Ada Berarti Soalnya Yang Keliru Yang Sama Panjangnya Bukan EF Dan EH Tetapi Yang Sama Adalah EF Dengan FH Nah Ini Salah Ketik EF Dan Kalau Ini Dibetulkan Ada Jawabannya Jadi E F Sama Dengan F H Ini Baru Ada Oke Dengan Logika Bahwa Disini 40 Kalau Disini 40 Ini Sekitiga Sama Kaki Disini Bukan 100 Tapi Disini Adalah 40 Kalau Disini 40 40 40 80 Disini Harus 100 Kalau Disini 100 Disini Harus 80 Karena Kalau Jumlah Harus 180 Disini 80 Sini Juga 80 Bukan 140 Maka Ada Jadi Salah Ketik Ya Positif Ini Karena Gambarnya Pantes Juga Kalau Panjangnya Ini Sama Ya Pantes Gambarnya Ini Sama Pantes Ya Kalau Ini Dengan Ini Yang Sama Gak Pantes Oke Nomor 25 Sekarang Panjang Ya Gara Ada Cara Selah Ketik Jika X Dan Y Bilangkan Bulat Positif Ya Kalau Ada Seperti Ini Langsung Aja Kasih Tanda Positif Biar Enggak Lupa Ya Jika X Dan Y Adalah Bulat Positif Dengan X Merupakan Faktor Dari 10 Berarti Alternatif Dari X Ini Adalah Faktor Dari 10 Bisa 1 Bisa 10 Ya Bisa 1 Sama 10 Bisa 2 Sama 5 1 2 5 Dan 10 Itu Sendiri Ya Ada 1 2 3 4 Ada 4 Faktor Ya Kemudian Jika X Merupakan Faktor Dari 10 Pilihannya Adalah 1 2 5 10 Dan Y Merupakan Faktor Dari 12 Kalau Faktor Dari 12 Pilihannya Y Ini Bisa 1 Dengan 12 12 nya Sendiri Bisa 4 Dan 3 Ya Bisa 1 4 3 Atau 12 Itu Sendiri Semua Bilangan Berikut Yang Bisa Menjadi Nilai Dari XY Kecuali X X X Y X X Y 1 Bisa 1 1 Bisa 4 Bisa 4 Itu Bisa Dari 4 Itu Sendiri Atau 2 2 2 Ya Disini 2 Disini Oh Oh Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Disini 1 4 3 Oh 4 Kan 2 Dan 2 Ya Ini Faktor Juga Masih Bisa 2 2 2 4 Bisa Kenapa Tidak Bisa Disini 2 Disini 2 Ya 15 15 3 5 Bisa 36 36 Bisa 12 Kali 2 Bisa 12 Kali 2 Ini 36 Eh 12 Kali 2 Oh Tidak 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 Kalau 40 4 Kali 10 Bisa Ini Bisa Ini Tidak Bisa Ya Kecuali 36 36 Ini Berapa Kalau 12 Harus Sama 3 Disini Tidak 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 Bisa 36 Oke 26 Jika M Dibagi Oleh 5 Hasilnya Jika M Dibagi 5 Hasilnya 2 Sisanya Adalah B 2 Ditambah B Seperti Itu Jadi M Dibagi 5 Sama Dengan 2 Sisa B 2 Kali M 2 Kali 5 Maaf M Dibagi 5 Sama Dikali 5 Ditambah Sisanya Sisanya Adalah Ketika M Dibagi 5 Hasilnya Adalah 2 Jadi Kita Punya Rumus Gini F X Sama Dengan Pembagi Dikali Hasil Bagi Ditambah Sisa Seperti Itu 2 Kali 5 Ditambah Sisanya B Nah Seperti Ini Ketika N Dibagi 7 N Dibagi 7 Hasil Baginya Adalah 2 Kali 7 Dan Sisanya Adalah Juga B Ya M Dibagi Dikali N 221 Berapakah Nilai Dari B Oke M Dikali N Ya Dikalikan Aja Berarti M Itu Sama Dengan 5 Kali 10 Tambah B Sedangkan N Itu Adalah 14 Eh 7 Kali 14 Tambah B Ya 7 Kali 14 Tambah B Nah Ini Harus Sama Dengan 22 Ya M Kali N Ini Adalah 221 Sedangkan M Kali N M N Ini Adalah 5 Dikali 10 Tambah B Dikali N N N Adalah 7 Kali 14 Tambah B Sama Dengan 221 2 5 Kali 7 Adalah 35 Coba 221 Bagi 35 Dulu 221 Dibagi 35 Bisa Ya Oh Gak Bisa 221 Bagi 35 Dibagi 5 Hasilnya 2 B Ketika Dibagi Ketika N Dibagi 7 Hasil Baginya 2 Sisanya B Jika M Kali N Adalah 2 21 Berapakah Nilai Dari B Ya Jadi Terpaksa 10 Tambah B Dikali 14 Tambah B Sama Dengan 2 21 Dibagi 35 Angkanya Jadi Enggak Enak Persamaan Kuadrat Ini B B Kuadrat Ditambah 10 Kali 14 140 B Ditambah Eh kok 140 24 B Tambah 24 B Ditambah 140 140 Sama Dengan 2 21 Per 35 Angkanya N Enak Ini B Ini Ah Dicoba Coba Coba 21 Berapakah Nilai Dari B Wah Ini Ini Kalau kita Masukkan B nya Disini Enggak Akan Bentuk Pecahan Jadi Ini Mungkin Saya Mencurigai Ada yang Salah Juga Disini Ya 2 21 Dibagi 5 Kali 7 35 Ya 35 2 21 2 21 Dibagi 35 Misalnya Salah Ketik Pilihannya 21 21 21 Dibagi 35 Enggak Bisa Juga Ini Kalau Dimasukkan Pasti Enggak Akan Menghasilkan 22 5 Per 35 Pasti Hasilnya M Ini Ah Iya Disini Harusnya Saya Kalikan 5 Disini B Tapi 7 B 5 5 B Ini Masih Keliru Kalau 5 Saya Kalikan Kesini Ini Kan 5 5 Di Luar Kok Ya 5 Di Luar Tetap 5 Tambah 10 B 7 14 B Disini 5 Kali 7 Masih Di Luar Gak Bisa Gak 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 Ini Nomor 26 Ini Saya Lingkari Dulu Saya Belum Dapat Ide Ini Ya Nanti Kalau Ada Ide Nanti Akan Saya Tambahkan Ya Karena Ide Dasar Saya Menurut Teorema Sisa Yang So far I know Gak Bisa Menghasilkan Dari Hasil Ini Atau Kita Kalau Mau Coba Coba 2 2 1 Ini Bisa Dibagi Enggak Ya 2 2 1 Dibagi Berapa Dibagi 3 Bagi 3 Gak Bisa Bagi 4 Jelas Gak Bisa Bagi 9 Yang Belakangnya 1 Berapa 81 Bagi 9 Gak Bisa Bagi 3 Gak Bisa Gak Mungkin Bagi 9 Harus Prima Bagi 7 2 21 Bagi 7 Gak Bisa Bagi Berapa 2 Gak Bisa 2 Prima Lagi 3 Gak Bisa Prima Lagi 5 Jelas Gak Bisa Prima Lagi 7 Gak Bisa Prima Lagi Habis 7 Berapa 11 2 2 1 Bagi 11 Bisa Oh Mungkin 1 1 1 2 1 1 1 2 Dibagi 11 Atau Gak Bisa 11 Gak Bisa 13 Bagi 13 13 13 17 Bisa 13 Kali 17 13 Kali 17 Coba Kok Ada 13 Kali 17 13 Kalau Dibagi Sementara Saya menemukan Ada ide Ini 13 Kalau Dibagi 7 7 Kali 2 14 Kalau Dibagi 5 Sisa Sisanya B Bagi 5 Hasilnya 2 13 Bagi 5 Hasilnya 2 Sisanya B Kalau B B B B B B B B Kalau Dibagi 7 17 Dibagi 7 Hasilnya 2 7 Kali 2 14 14 Sisanya Juga Oh 3 Iya Yes Akhirnya Menemukan 13 Dan 17 Berapakah Nilai B 3 Oh My God Dengan Cara Coba Coba Akhirnya Dapat Setelah Hampir Saya Menyerah 13 Kali 17 Oke Tapi Kalau Dengan Cara Ini Enggak Bisa Ya Mungkin Saya Ada Enggak Teliti Ya Saya Koreksi Nanti Aja Perkalian Aja Saya Pastikan Disini 5 2 Kali 5 10 2 Kali 7 14 Disini Adalah 7 14 Tambah B 5 7 2 2 1 Disini Kan Seharusnya 10 Tambah 3 14 Tambah 3 5 Dan 7 Ini Oh Ya Ampun Saya lupa Enggak Perlu 5 Dan 7 Ini Ya Disini Saya Melakukan Kesalahan Ya Seharusnya Ini Enggak Usah Ada 5 Disini Enggak Usah Ada 7 Disini Ya Disinilah Saya Melakukan Persamaan Yang Liru Seharusnya 7 Ini Enggak Usah 5 Nggak Usah Seharusnya Baru Ini Ketemu Nanti Ya Nah Bukan Teori Mas Sisanya Yang Salah Kenapa Kok Saya Bagi 5 Saya Kasih Angka Dibagi 5 Tidak Perlu Disitu Ya Pak Ali Salah Jadi Akhirnya Paling tidak Aku Tau Salah Di mana Ya Harusnya Ini Bisa Jadi 10 Tambah B Ya Disini 14 Tambah B 2 2 1 Harusnya Kan Gitu Toh Ya Maka Ini Jadikan Persamaan Kuadrat Tapi Memang Gak Lama Ya B Kuadrat Ditambah Disini 24 B Ditambah 140 Sama Dengan 2 21 Kan Gitu Ya 2 21 Disini B Kuadrat Tambah 24 B Tambah 2 21 Kurangi 140 Eh Ini Kurangi Harusnya Gitu Tapi Bukan Kalau Tidak Cara Coba Coba Ya 2 21 Dikurangi 140 81 Eh Min 81 Min 81 Sama Dengan 0 Nanti Pasti Dapatnya Adalah B Nya 3 Ya Seperti Ini Ya Ini B Ini B 27 Plus 27 Min 3 B Sama Dengan Min 27 B Sama Dengan 3 Lah Ketemu Ya B Nya Adalah 3 Gitu Loh Dama Min 27 Adanya 3 Oke Bukan Salah Prosedur Bukan Secara Rumus Rumus Di Sinil Tidak Ada Px Seharusnya Sudah Bener Rumus Tapi Pak Ali Salah Di Awal Next Nomor 27 Tidak Salah Dimana 27 Jika A Sepertiga B Dan B 4C maka pernyataan A min B plus C dalam bentuk C oke, jadi dalam bentuk C ya A min B plus C sama dengan A nya itu jadikan C jadikan B dulu, A nya jadikan B A itu sepertiga B satu per tiga B dikurangi B tambah C ini sama dengan gini ya sama dengan ini, terus sama dengan sepertiga tambah dikurangi B, satu per tiga B dikurangi tiga per tiga B tambah C, disini adalah min 2 per tiga B tambah C maka ini akan sama dengan B nya adalah 4C min 2 per tiga dikali 4C ditambah C sama dengan min 8 per tiga C ditambah 3 per tiga C maka ini akan menjadi min 5 per tiga C yang D, oke Bill dan Bull bekerja sama untuk membuat sebuah mesin Bill dapat membuat K mesin ya Bill dapat membuat K mesin dalam waktu 6 jam dalam waktu 6 jam Bull dapat membuat K mesin dalam waktu 3 jam berapakah lama waktu yang diperlukan Bill dan Bull membuat 4K mesin secara bersama-sama kalau membuat K mesin secara bersama-sama kalau membuat K ya kalau membuat K secara bersama-sama 1 per waktu ya sama dengan 1 per waktu bersama ya Bill dan tambah 1 per waktunya Bull maka 1 per waktu bersama sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 per 6 tambah 2 per 6 1 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 3 per 6 maka waktu bersama sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ini untuk membuat K mesin untuk membuat K untuk 4K maka 4 dikali 2 ya ini dimasukkan ke sini 2 nya sama dengan 8 jam nomor 29 jika 1 per X tambah dikurangi 1 per 6 Y sama dengan 1 per 6 dan Y per Z sama dengan 1 per 2 maka berapakah nilai berikut ini nilai 3X min Z Y ini jadikan Z saja ini Z per Z minta 3X per Z oke lah Y nya jadikan Z saja berarti Y sama dengan 1 per 2 Z ya kan berarti 1 per 4 X dikurangi 1 per 6 dikali 1 per 2 Z sama dengan 1 per 6 maka 1 per 4 X dikurangi 1 per 6 kali setengah 1 per 12 Z sama dengan 1 per 6 semua kita kalikan dengan ya semua kedua ruas kita kalikan dengan biar jadi kita kalikan dengan 12 ya maka ini akan menjadi 3X dikurangi Z sama dengan 2 2 adalah jawabannya nomor terakhir nomor terakhir oke sekarang saya pakai merah lagi aja diberikan waktu ekspresi yang menunjukkan sebuah selang waktu suatu kejadian waktu ke 0 waktu 1 waktu 2 waktu 3 waktu 4 waktu 5 maka di bawah ini manakah general rumus yang dapat memberikan suatu representasi hubungan waktu dengan suatu nilai di bawahnya rumus waktu 0 waktu 1 waktu 2 waktu 3 waktu 4 waktu 5 ya tinggal anu aja waktu 0 1000 kalau 2 dipangkat 0 1000 ini benar semua untuk waktu ke 0 kecuali ini jadi eh ini jelas salah gak usah kita perhitungkan semuanya benar ya untuk waktu 1 500 ya 500 nah ini ini yang benar setengah kali 1500 ini kelihatannya C waktu 2 berarti setengah kuatat 1 per 4 1 per 4 dari 1 per 4 1 per 4 dari 1.000 adalah 250 waktu 3 1 per 8 dari 1.000 adalah 125 sudah jelas C oke ini nomor 30 kita akan berjumpa lagi pada pembahasan yang lain jadi untuk latihan ini sudah dinyatakan beres thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati